Samsung baru ngeluarin Galaxy S9 dan S9 Plus. Nah, keliatannya sih kayaknya sama aja ya sama HP yang lama kayak S8, S8 Plus. Tapi ternyata ada bedanya. Ada satu hal baru dan hal ini yang bakal gue bahas. Yaitu kenapa dia ada namanya Variable Aperture. Jadi, di dunia kamera, di SLR, dan Mirrorless, Variable Aperture itu udah ada dari dulu. Mau dia Manual Aperture yang harus diputer-puter di lensanya. Ataupun bisa dari In Camera Aperture Setting-nya tinggal dipencet-pencet aja. Jadi, kenapa ini baru? Karena sejauh ini belum ada yang mengimplementasikan Variable Aperture di HP. Jadi, memang udah lama dirumorin kalau Samsung bakal ngeluarin HP yang baru. Ya, ini S9 ini. Kalau S9 ini bakal punya Aperture 1,5 sampai 2,4 kalau nggak salah. Dan sejauh ini, itu bukan cuma rumor kan. Itu udah jadi kenyataan. Dan kalau kalian udah liat-liat di video yang lain, Pasti kalian bisa liat sendiri Aperture-nya, dikecilin, gedein. Ya, wajarlah. Gue nggak punya. Itu mahal. Dan gue YouTuber kecil. Jadi, subscribe please. Jadi, kenapa sih F1,5 sampai F2,4? Gue juga nggak tau kenapa. Karena itu aneh banget angkanya. Biasanya kalau di kamera itu, dia menggunakan tingkatan logaritma mulai dari akar 1 sampai akar entah keberapa. Jadi, F1, 1,2, 1,4, 1,8, 2,8, 4, 5,6. Dan itu semua dari akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5. Jadi, memang pilihannya aneh. Kenapa nggak sekalian aja F1,4? Cuman, mungkin ini berkaitan dengan topik di video ini. Jadi, kenapa Samsung kasih 2 pilihan Aperture? Mau gede atau mau yang lebih kecil? Jawabannya itu sebenarnya yang paling utama itu ada satu. Yaitu sharpness. Aperture yang lebih kecil itu biasanya lebih sharp. Karena kalau di HP, itu lensanya sangat kecil. Beda dengan lensa di SLR seperti yang ini. Kalau kalian nggak percaya, lihat video ini. Coba kalian bandingkan mana yang lebih sharp. Yang ini atau yang ini. Jawaban kalian pasti yang ini. Karena yang ini yang Nikon D5300 gue. Yang gue pake buat shooting. Jadi, kenapa sih bisa lebih sharp? Karena opticalnya itu lebih kecil kalau di HP. Jadi, kalau udah itu HP itu biasanya kameranya wide angle. Wide angle itu terkenal dengan distorsinya parah. Dan nggak setajam lensa teli gitu. Dan biasanya kalau di HP itu f-stopnya sangat tinggi. Nah, kadang membingungkan ya. Kalau dibilang tinggi berarti angkanya lebih kecil. Aperture-nya lebih gede, angkanya lebih kecil. Misalnya, kayak di Samsung Galaxy S9 ini dia pake f1.5 untuk terbesarnya. Nah, kalau f1.5 itu, bila dibandingkan dengan f2.4 di minimum aperture-nya, itu bakal jauh lebih tajam yang f2.4. Karena sifat yang tadi itu optiknya kecil. Jadi, kalau bukaannya besar, terlalu banyak cahaya yang masuk pun bisa merusak ketajaman dari suatu foto atau video gitu. Jadi, Samsung memberikan dua pilihan, mau aperture-nya lebih kecil atau lebih besar. Coba simak tes berikut ini. Jadi, yang pertama kita bakal tes di f3.5. Nah, ini f3.5 karena... Settingan-nya manual. ISO... ISO-nya 100. Shutter speed-nya aja kita pelanin, karena gue bakal pake remote shutter. Nah... Gak tinggal di situ. Focus-nya gak bakal diubah. Jadi, shutter speed-nya seperti tidak. F3.5, ISO-nya 100. Yang berikutnya, kita bakal naikin f-stop-nya ke... 4. Masih menggunakan shutter speed dan ISO yang sama. Kita naikin lagi ke... F5.6. Kita naikin lagi ke f8. Sebenarnya pada aperture seperti f8 ini, kemungkinan lensanya sudah pada posisi... Pada aperture yang terbaik, paling tajam, paling sharp-nya di f8. Jadi, dari gunanya kita tes naik lebih. Tapi, yaudah lah. Kita tambahin satu lagi. F11. Ya, karena aperture-nya makin kecil, gambarnya juga makin gelap karena kita pake settingan yang sama. Jadi, apa sih beda dari hasil fotonya? Yang bisa kita lihat pertama di sini, ini dari f3.5. Dan, gue mau fokus ke bagian yang ini, di sini. Perhatiin, senarnya sama tekstil kayunya. Bandingin sama yang f11. Lihat perbedaannya. Jauh lebih detail, jauh lebih tajam fotonya. Karena aperture-nya jauh lebih kecil. Yang ini... Yang ini 3.5, ini 5.6. Ini f8 mungkin. Oh, ini yang 5.6. Ini 4, f4. Ini f5.6. Udah jauh lebih tajam di sini. Dan, semakin berkurang ukuran aperture-nya, semakin tajam fotonya. Karena depth of field-nya juga semakin lebar. Jadi, memang efek sampingnya, foto itu akan terlihat lebih tajam. Dibandingkan dengan yang wide open, atau f3.5. Yang depth of field-nya jauh lebih kecil daripada f11 tadi. Jadi, karena dia punya dua aperture yang bisa diganti-ganti. Itu kita punya pilihan f1.5 atau yang lebih kecil lagi. Dan, masing-masing punya kelebihan atau kekurangan sendiri-sendiri. Misalnya, kalau aperture-nya gede, f1.5, itu focusing-nya biasanya lebih gampang. Karena dia kalau nggak salah pakai dual pixel AF. Jadi, itu kalau misalnya aperture-nya gede, depth of field-nya itu makin kecil. Jadi, sensor-nya itu bakal lebih gampang buat nentuin mana yang fokus, mana yang nggak. Kalau pakai aperture yang lebih gede, jadi lebih banyak hal yang bisa fokus dalam suatu jarak. Jadi, depth of field-nya itu jadi makin lebar. Jadi, kadang autofocus-nya mungkin lebih susah buat fokus-nya. Dan, kalau misalnya pakai aperture yang lebih besar, ya jelas. Kalau misalnya shooting-nya malam, itu bakal jauh lebih terang dibandingkan yang aperture-nya kecil. Tetapi, ya itu tadi kekurangannya. Dengan aperture yang lebih besar, maka hasil foto atau videonya bisa jadi dia lebih soft. Nggak bakal setajam kalau aperture-nya dikecilin. Dan ini bukan cuma di HP, karena di DSLR pun bisa terjadi kayak gini, kayak tes yang tadi gue tunjukin. Nah, sekarang udah ngerti kan kenapa Samsung ngasih dua pilihan aperture yang lebih lebar sama yang lebih kecil. Jadi, itu sih biar kita ada pilihan aja sih. Kita mau shooting atau shooting di tempat yang gelap, jadi bisa lebih terang hasil fotonya, tanpa harus naikin ISO-nya jauh banget. Atau kita mau shooting di tempat terang, tapi kita pengen hasilnya itu kayak hasil dari DSLR. Jadi, tajam banget fotonya dan videonya itu, jadi kita bisa menggunakan aperture yang lebih kecil untuk mempertajam kualitasnya. Jadi, sekian itu saja yang pengen gue bicarain ya. Ini kayaknya keren aja sih, karena ini pertama kalinya gitu di HP, aperture-nya bisa diubah-ubah. Kalau megapixel yang banyak banget itu udah ada dari dulu misalnya, kayak Nokia 1020 yang 42 megapixel. Tapi kalau variable aperture sejauh ini yang gue baru tahu, baru HP ini yang pakai variable aperture yang bisa diganti-ganti. Jadi, that's it guys, please like, thumbs up, and subscribe.